Sifat zat yang maha mulia, inna Allah yarzukumaya sya'bih alaihi sahab. Allah kalau sudah memberikan balasan tanpa ada hitungan lagi. Allah itu bukan kayak manusia, memberi satu dibalas satu, tidak. Tapi Allah SWT kalau kita mengerjakan ketaatan kepadanya satu, maka Allah bisa kasih sepuluh kali lipat. Itu minimalnya, dan bisa lebih daripada itu. Sesuai juga tentang hadith Ramadan, yang Nabi SAW mengatakan, amal ibadah anak Adam dilipat-gelipatkan sepuluh kali lipat. Bahkan sampai tujuh ratus kali lipat, dan kelipatan-kelipatan yang banyak tergantung kadar keikhlasan dia. Kecuali puasa atau orang-orang yang berpuasa. Allah berfirman dalam hadith Qudsi, Itu milikku dan aku akan balas secara langsung. Jadi memang puasa ini akan dilipatkan salah satunya, karena dia amal ibadah sepuluh kali lipat. Puasa Ramadan satu bulan, karena semua pahala dilipat-lipatkan sepuluh kali lipat, maka pahalanya sama dengan puasa sepuluh bulan. Berarti untuk melenggarkan satu tahun dua belas bulan, tinggal dua bulan lagi tersisa. Nah dua bulan ini diraih dengan enam hari bulan syawal. Karena enam hari bulan syawal, enam hari kalau kita kali berarti sama dengan sepuluh kali lipat, maka berarti enam puluh hari. Dan enam puluh hari, ya itu sama dengan dua bulan. Satu bulannya tiga puluh hari. Ini harusnya menjadi campur dan motivasi buat kita semua agar tidak meninggalkan puasa yang mulia ini. Hanya dengan puasa Ramadan diikuti enam hari bulan syawal, kita akan dapat pahala satu tahun puasa. Itu luar biasa. Selalulah berkeyakinan teman-teman sekarang, semua amal syawal kita akan dilipatkan. Kita akan minimal sepuluh kali lipat. Dadilnya surah 6 ayat 160.